Viral, sekelas mahasiswa wisaja tidur nyenyak saat undang pembicara ke kampus. Diketahui, MK telah merevisi materi pasal 280 ayat, 1, huruf HU pemilu yang kutipannya, peserta dan tim kampanye pemilu bisa dilaksanakan di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu. Realisasi pasal ini disambut oleh Universitas Indonesia dengan mengundang bakal calon presiden untuk memberikan kuliah umum di hadapan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fisip UI. Sosok pertama yang diundang adalah Baca Pres Anies Baswedan pada 29 Agustus 2023 lalu disusul Baca Pres Ganjar Pranowo, Senin, 18 September 2023, pagi. Anies Baswedan angkat tema, hendak kemana Indonesia kita. Gagasan, pengalaman dan rancangan para pemimpin masa depan. Ganjar Pranowo angkat tema, hendak kemana Indonesia kita. Kegiatan di Fisip UI ini otomatis mendapat perhatian seluruh media ibu kota. Baik media yang telah bekerja sama publikasi dengan Baca Pres atau tidak. Namun, bukan materi pembicara yang viral, melainkan kondisi selama acara yang viral. Seperti foto yang dipublikasi oleh Tempo.co memperlihatkan sejumlah mahasiswa UI tidur terlelap. Ada empat foto lucu dan imut-imut mahasiswa UI lagi tidur seakan tidak peduli atau menghargai tokoh yang mereka undang. Di ex-Twitter Andi Sinulinga juga memposting ulang link berita Tempo tersebut, sembari menuliskan, mahasiswa itu kaum terdidik, mereka lebih substantif dan tak mudah dipengaruhi dengan gimmick 2. Twitter ini banyak yang menanggapi. Di antaranya, Stefan Antonio anak Fisip UI sering begadang mungkin bung. Waktu Anies ngomong juga pada tidur tuh, diikuti balasan foto Republika kalau mahasiswa UI juga tidur di kursi. Mau di apain mau di underscore apain. Kuliah disubsidi uang pajak rakyat, ternyata cuma JD mahasiswa moloran kek gini tertawa terbahak-bahak. Congkene-congkene underscore doewa. Punya bakat jadi anggota DPR di sisi lain ada yang ngebet jadi anggota DPR tapi gagal, ujung duanya jadi bajaur serebuan. Mr. Gunawan Mr. Gwnawe 8790-5664. Itu sindiran ke pembicara. Bahwa ucapannya lebih mirip dongeng sebelum tidur. So, itu bentuk penghargaan MHS atas dongeng yang dibacakan ke mereka. Merah Putih Hendra Wirawan 82. Buat apa kau mengundang orang kalau saat orang itu datang akhirnya kau tidur? Mahasiswa. Masih banyak lagi komentar yang pro dan kontra atas perilaku mahasiswa UI ini. Tapi, sayang banyak akun-akun Twitter fiktif. Dan, momen politik calon presiden ke kampus-kampus ini ke depan akan menjadi keuntungan dari masing-masing pengguna media sosial. Terbaru, Republika memberitakan setelah Anis dan Ganjar, giliran Prabowo akan isi kuliah kebangsaan di Visip UI. Menurut dekan Visip UI, Profesor Semiyarto Aji Purwanto mengatakan baca pres Prabowo Subianto direncanakan mengisi kuliah kebangsaan seri ketiga, namun belum ditentukan waktunya. Jika memang Prabowo, akan hadir di UI dipastikan arahan kamera akan semakin tajam ke setiap gerak-gerik mahasiswa dan perkataan Prabowo. Karena, kacamata pembaca Indonesia lebih suka hal-hal unik dan ringan untuk dibaca dan dikomentari. Sedangkan substansi materi atau janji-janji politik sang pembicara yang diundang biarlah jadi mainan media televisi. Dipastikan, kegiatan politik di Visip UI ini akan terus berlanjut di kampus-kampus ternama lain di Indonesia hingga berakhir masa kampanye pemilu 2024. Akan lebih menarik jika digelar tingkat universitas dibandingkan tingkat fakultas. Semakin sering dialog politik di kampus antara mahasiswa dengan tokoh partai politik, akan dapat mengurangi aksi-aksi demo di tahun berikutnya. Secar sebanyak-banyak pertanyaan dan rekam pernyataan-pernyataan tokoh politik yang datang, dan jadikan itu janji politik mereka yang kelak dapat ditagih. Dan, jika tahun berikutnya ada mahasiswa kampur gelar aksi, mungkin merekalah mahasiswa-mahasiswa ketika pembicara yang mereka undang datang mereka tidur nyenyak. Deddy Suwada Redaksi Warta Kepri Redaksi Warta Kepri